Halo kembali lagi bersama channel Mak Hero kali ini kita mau review menggunakan kembali petanah ya yang bentuknya seperti mangkok ini kita reviewnya itu pakai lakukan fungisida tapi untuk kalian yang anti ribet yang belum yang enggak ada fungisida di rumah bisa bisa juga diakalin dengan membersihkan dengan disikat disikat ini lembut-lembutnya tanah-tanah bekas sisa-sisa yang dulu akar-akarnya juga dibersihkan juga bisa terus dicuci dengan air mengalir juga bisa terus dikering-anginkan aja cukup nah kali ini Mak Hero nya reviewnya membersihkannya selain disikat di apa rendam di lautan fungisida ya guys ya sebenarnya bisa pakai fungisida bisa enggak cuma ya lebih baik pakai fungisida anti jamur gitu ya guys mari kita review cek Halo Assalamualaikum kembali lagi bersama disamanya Mak Hero kali ini Mak Hero mau berbagi pengalaman ya guys tentang mereuse pot grabber di sekitaran kita kemarin di video kemarin Mak Hero pernah menjelaskan menjelaskan kalau pot-pot bekas untuk repot bekas yang habis buat Nana mangga itu jangan dibuang kecuali kalau jangan dibuang atau dipecahkan kalau misalnya ada grip-grip ada pecah-pecah nggak papa disisikan kalau masih lingkarannya itu masih utuh seperti ini masih bisa digunakan kembali digunakan kembali dengan syarat ya dibersihkan dari lumut-lumut ini masih ada lumutnya nanti disikat ya terus direndam di larutan fungisida nanti di video nanti di video next akan mak Hero akan berbagi pengalaman kembali tentang pot grabber pot grabber yang sudah nggak bisa dipakai artinya sudah pecah-pecah nanti jangan dibuang pecahannya itu itu kan bahannya sama dengan genteng ya genteng rumah itu ya nanti bisa digunakan kembali nanti di video berikutnya akan dijelaskan kembali sama Mak Hero Nah untuk kali ini Mak Hero mau berbagi pengalaman reuse kembali pot grabber ya ini kalau kita nama-namanya pot mangkok tinggal diameternya berapa terus ini berapa gitu aja namanya pot mangkok ya ini nah kita bersihkan dari lumut dari ini lumut-lumutnya ini nanti disikat terus dilarutkan di larutan direndam dilarutan fungisida sekitar 15 menitan setelah itu dikering anginkan dikering anginkan terus bisa kembali digunakan untuk menanam anggrek ini beberapa tip hemat dari Mak Hero ini hanya sampelnya aja artinya makmar nanti di rumah bisa mengaplikasikannya sendiri ini hanya sampel aja Mak Hero pakai bak bak bekas bak mandi bekas terus ini larutan fungisidanya ini sisa dari Mak Hero tadi nyiram fungi karena kemarin malam habis hujan paginya Mak Hero siram fungi sengaja Mak Hero sisakan untuk merendam pot-pot grabber ini oke untuk video kali ini cukup sekian semoga bermanfaat jangan lupa klik like komen dan share videonya dari Mak Hero dan channelnya Mak Hero di subscribe Terima kasih juga untuk teman-teman udah nyat-nyat krep nantikan kembali update video terbaru dari Mak Hero oke Assalamualaikum Terima kasih selamat menikmati